Sejumlah warga Bulut Tirto Pekalungan mempertanyakan tanah khas desa yang diduga diperjual belikan. Padahal tanah khas desa merupakan aset yang tidak boleh diperjual belikan maupun disewakan. Kepala desa pun menampik atas tuduhan warga itu. Jalan sepanjang 27 meter dengan lebar 4 meter ini merupakan tanah khas desa yang dijadikan jalan umum untuk warga. Jalan ini menjadi polemik karena ada dugaan dijual belikan maupun disewakan oleh oknum warga. Sejumlah warga desa Bulut Tirto Pekalungan mempertanyakan hal tersebut. Mereka menduga ada oknum pemerintah desa yang memperjual belikan tanah khas desa yang dijadikan jalan perubahan warga. Kebetulan ada pengembang yang mau menawar itu dan saya nanya, Nah ini kalau pengembang ini bisa kebeli nanti lewatnya mana? Nah terus yang punya ini, yang punya coupling ini, ya harus nanti ada kompensasi dengan saya karena saya juga beli dari tanah di Jepan itu saya beli, tanahnya depan itu saya beli sekitar 50 juta, bukan sekitar 50 juta bahasanya disampaikan begitu. Membeli tanah pengkok, membeli tanah pengkok saya kira itu yang bicara pamung desanya yang punya coupling. Menanggapi tuduhan itu, Kepala Desa Wulat Wasdu Kijasuli memantah adanya jual beli tanah khas desa. Jalan yang dibuat di sekitar perumahan warga itu rencananya akan menjadi jalan tembus antar desa. Ketika terjadi serangan COVID-19, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah untuk membuat jalan itu kan perlu anggaran yang sangat besar. Rencana saya dari jalan arah strem, arah strem di arah sana, itu akan saya buka sampai ke arah pulau. Nah pulau yang nyambung ke arah Karanjati. Dan itu sudah ada konfirmasi dengan warga-warga setempat. Tapi sekali lagi berhubung dengan dana yang tidak ada. Mas Duki menambahkan jalan tembus untuk warga merupakan program dari pemerintah desa. Tujuannya agar akses perekonomian warga lebih baik dan bertujuan agar lebih sejahtera.